Intro Mereka datang Balik lagi di Barsilis Channel Halo guys, balik lagi di Barsilis Zone Channel Bersama saya Edinski dan saya Aldo Bukan Barsilis Zone namanya Kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang Creepy-creepy Yang horror-horror Yang tentunya membuat bulu kudu kita Merinding Jumpa lagi dengan kita di Anoda Sepuki Night Masih dalam suasana Sepuki Season Nah di video kali ini berhubung masih dalam suasana Halloween Kita akan menceritakan salah satu makhluk fiksi Buatannya Trevor Henderson lagi Yang ada kaitannya dengan kostum-kostum Biasanya Halloween itu identik dengan kostum-kostum Yang kebanyakan itu serem-serem Nah ini pas banget guys Kita bahas makhluk yang satu ini Karena nama makhluk yang satu ini itu adalah Costum Man atau Mr. Mascot Tapi kostum maskot yang satu ini itu Lebih gede daripada maskot-maskot pada umumnya guys Ya kalau dilihat-lihat ya hampir-hampir mirip Sama maskot-maskot yang ada di taman hiburan Mengerikan Makhluknya Trevor Henderson itu Nggak cuma segedar Siren Head Cartoon Cat Cartoon Dog Banyak guys Dan kita pun udah ngebahas Makhluknya Trevor Henderson yang lainnya lagi Yang namanya Cartoon Girl Ini mirip-mirip sama makhluk yang akan kita bahas ini Dan bagi kamu yang belum nonton Kalian langsung aja klik yang disini guys Dan daripada kita penasaran Mendingan langsung aja kita cari tau Tentang makhluk yang satu ini guys Mr. Mascot atau kostum man Semenyeramkan apa sih dia Eits Bagi kamu yang nggak berani menonton video ini sendirian Jangan dipaksakan untuk menontonnya Karena kalian bisa saja Ngompol di celana Mr. Mascot Nah usut-usut seperti yang kita bilang tadi Mr. Mascot atau yang biasa dikenal dengan kostum man ini Merupakan makhluk fiksi buatannya Trevor Henderson Dan konon makhluk yang satu ini tuh Termasuk spesies undead human Atau mayat hidup Dan merupakan tipe humanoid bug suit Jadi ini bisa dibilang apa ya guys ya Kostum serangga Kayak setelan kostum serangga gitu Makhluk yang satu ini tuh memakai kostum maskot raksasa Yang berwarna biru Dan tingginya itu sekitar 6 kaki lebih Kira-kira berapa itu? 2 meteran ya 2 meteran lebih Tapi di sumber lain disebutkan Kalau tingginya itu bisa sampai 10 kaki Dan beratnya 118 lbs Atau kalau di kilogramkan itu Berarti ya 53 kilograman lebih Gede banget ya Usutnya usut Konon mister maskot ini berjenis kelamin laki-laki guys Ada bulu-bulunya warnanya biru Terus matanya itu kayak ada pupilnya hitam Dan yang lebih membuat makhluk ini tuh creepy banget Dah jelas ya Namanya juga monster Gak jauh-jauh dari kata-kata Menyerang Makhluk ini suka menyerang manusia Dan membalaskan dendamnya dengan cara seperti itu Kalau dia gak nyerang Serasa ada yang kurang Mister maskot ini pertama kali diposting sama mas Trevor Henderson Pada tanggal 15 Oktober tahun 2018 Dan walaupun gak banyak informasi tentang makhluk yang satu ini Tapi kita bisa menebak asal usulnya mister maskot ini Berdasarkan keterangan yang diberikan sama mas Trevor Henderson Tentunya di foto itu ya guys ya Bukan di fotonya kartun cat Beda lagi ya Beda konteks Asal usulnya mister maskot atau kostumen Nah di foto itu mas Trevor Henderson ini menjelaskan Kalau ada seorang pria yang gak dikenal Yang meninggal dalam kostum itu guys Dan tubuhnya itu gak bisa ditemukan sampai beberapa hari kemudian Jadi intinya ada orang yang sing-sing pake kostum itu Terus gak bisa keluar gitu Nah usutnya usut seperti yang kita bilang tadi Tingginya mister maskot ini 10-15 kaki guys Dan itu menunjukkan kalau kostumnya itu lebih besar Dari kostum atau maskot pada umumnya Lebih gede dia Membuat orang jadi berspesikulasi Berasumsi Berteori Kalau sebenarnya kostum ini tuh gak untuk dipake sama orang Karena ya saking gedenya Ya mungkin untuk pajangan doang Atau untuk pameran-pameran gitu Yang pasti bukan untuk dimasuki orang Dan selain itu juga berdasarkan keterangan dan gambar Bisa disimpulkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada mister maskot ini Nah disini dibilang diceritakan Kalau suatu hari ada seorang pria Yang dia ini tertarik banget sama sebuah kostum Kostumnya ini gede banget Lebih gede daripada kostum pada umumnya Karena itulah si orang ini jadi tertarik sama si kostum itu Alhasil dia ngebeli itu Ngedapetin itu Terus disembunyikannya di suatu tempat Mungkin biar Aman gitu Dan setelah itu karena orang ini kepo banget Dia langsung mencoba-coba kostumnya itu Meskipun setelannya itu terlalu besar untuknya Mungkin dia Uh kok gede ya Kali-kali masuk Seru nih Karena kekepoannya itu Dia masuk ke kostum itu Dia merasa sangat-sangat ngap Dia gak bisa keluar Dia gak bisa melepaskan kostum itu dari dirinya Intinya dia terjebak di dalam situ Dan karena itulah si pria ini langsung melarikan diri Mungkin dia panik gitu Lari-lari cari bantuan Aduh gimana ini gak bisa lepas Sesak gitu ya Habis itu alamat si orang ini gak bisa keluar lagi dari kostumnya itu Karena engat Kepanasan dia meninggal di dalam kostum itu Dan konon tubuhnya ini gak bisa ditemukan Sampai beberapa hari kemudian Mungkin ada keluarga atau temannya yang cari si orang ini Dicari kemana-mana gak ada Dan ternyata pas ditemukan Eh udah ada di dalam kostumnya ini guys Dan pas udah ketemu pun Mayatnya sulit di otopsi Udah gak bisa dikenali Udah gak berbentuk lagi Bisa jadi kan kepanasan Nah usutnya usut beberapa saat setelah itu Kostum itu tadi atau si mister maskot ini Tiba-tiba bisa hidup lagi guys Kayak seolah-olah maskot atau kostumnya ini bernyawa Dan setelah dia bangkit dengan sosok yang menyeramkan Setiap ketemu orang dia langsung serang guys Secara acak gitu ya Dan alasannya apa itu gak diketahui guys Dendam ya kayaknya ya enggak ya Kan dia masuk-masuk sendiri Kesalahan dia gitu lah Iya dia kesalahan sendiri Human error Dan latar belakangnya juga orang yang biasa-biasa aja Dia namanya juga iblis kan Dia udah bangkit kembali Menjadi iblis Reborn as devil Sifatnya sifat seteng Aku tuh jadi psikopat Devil devil Dipanggil ya dikacai Mister maskot Mister maskot Mister maskot Sik-sik-sik Sik-sikan Nah usutnya usut Seperti yang udah kita bilang tadi Mister maskot ini merupakan makhluk Yang menggunakan kostum maskot serangga Yang warnanya biru guys Di kostumnya itu ada bulu-bulunya yang tebel-tebel Panjang-panjang Tebuhnya gede Lengannya ramping Dan kakinya itu pendek guys Kalau kita lihat-lihat Serem banget Karena mirip kakinya hewan buas Jarinya cuma dua-dua Terus kukunya tajam-tajam Selain itu juga Tangannya itu ada jarinya Yang berjumlah 5 jari Kayak manusia pada umumnya Dan kepalanya itu gede banget Bentuknya oval Terus juga ada sepasang mata Yang tampak kosong guys Jadi kayak seolah-olah tatapannya kosong Namanya kostum kan Cuman mulutnya itu gede banget Terbuka lebar Menganga gitu Mangat Dan itu biasanya kan Buat kepala orang yang ada di dalam Visionnya gitu guys Buat pandangan orang yang ada di dalam situ Dan juga kalau kalian perhatikan Di kepalanya itu ada dua antena Mirip-mirip kayak serangga gitu kan Biasanya kalau lebah gitu kan Ada antenanya Semut Semut Belalang Terus Canggrik Dan kalau kita perhatikan Wajahnya itu busuk Berlumuran darah Dan selain itu Ada sedikit bulu Di kepalanya Terus ada jejak darah Dan air liur Yang keluar dari dagunya guys Menetes-netes gitu ya Di dagunya ini Kayak ada percak-percak darah Terus Tes Tes Ada jikongnya Ini entah jikongnya Si mahluk ini Atau Maksudnya pekas-pekas Kayaknya Jikongnya Iya kayaknya jegongnya ini sih Tapi kayak Mas Hah Mr. Mascot Ini kita di luar berdua loh guys Siapa-siapa loh guys Jangan-jangan Iya berarti itu air liur Dari mahluk ini dong Buat pelijin gitu Mungkin pas dia makan Atau saking dia ini Aus darah Atau Aus Manusia jadi Nyerocos-nyerocos gitu Nah ternyata Kepribadiannya Mr. Mascot ini Belum terungkap guys Belum jelas Yang dia ini sangat-sangat marah Atas apa yang telah terjadi Kepadanya Dan menyebabkan dia Menyerang orang lain Bisa jadi si mahluk ini Membunuh orang lain Karena ada alasan lainnya Udah jadi evil Iblis Monster Ya pasti dia Suka menyerang orang guys Psikopat dia Psikopat yang sangat-sangat Mengerikan Ya masa baik hati Mungkin gak Mungkin ya Pasti ya Tabiatnya gitu Ya bisa condong ke Dendam gak sih Iya Dendam ya enggak Apa ya Kan biasanya kita ada Dendam sama orang-orang Tertentu Ini Gimana ya dendamnya Mungkin karena dia matinya Dengan cara seperti itu Jadi Dia gak terima gitu Dia ingin orang lain juga Merasakan Merasakan Dia gak ada track record Yang Orang dia Orang yang Ngebunuh dia Atau Orang yang ngebully dia Murni karena kesalahan Dia sendiri Dendam tanpa alasan Dendam yang gak beralasan Gimana ya Jadi nyerangnya ke semua orang Nyerangnya ke semua orang Gak peduli Karena mungkin dia meninggalnya Gak wajar seperti itu Jadi Dia Ya ngebunuh-ngebunuh orang Gitu guys Biar merasakan Apa yang dia rasakan Mungkin ya karena makanannya Iya Bisa kan Ya kita balik lagi Cuma bisa berasumsi Iya berasumsi Terakhir Mister maskot ini Gak disebutkan Dia laki-laki Atau perempuan Cuma kemungkinan besar Dia adalah laki-laki guys Karena kan ya Judulnya mister Mister maskot Terus kalau kita perhatikan Monster yang satu ini itu Mirip-mirip sama Cookie monster Yang ada di Sesam street guys Jalan sesama Monster cookie itu loh Kalau kalian tau Tapi kita yakin banget Kalian pasti tau Cookie monster Mirip ya Iya kan Iya sih mister maskot ini Kayak Itu kan Karakter-karakter Di sesam street juga Berbulu-berbulu gitu Iya berbulunya kan Gitu-gitu Kayak gini-gini kan Biasanya Iya kalau kita lihat-lihat Emang bener mirip sama Monster cookie Nah itu tadi Sedikit tentang Mister maskot Atau yang biasa dikenal Dengan costumen guys Makhluk fiksi Atau monster fiksi Buatannya Mas Trevor Henderson Tapi gimana menurut kalian Tentang makhluknya Mas Trevor Henderson Yang satu ini Mungkin kalau ada Penjelasan-penjelasan Yang kurang Atau info-info yang kurang Yang kita lewatkan Kalian boleh banget Share aja di bawah guys Dan mungkin gitu aja Perjumpaan kita pada episode kali ini Jika kalian suka video ini Please klik like Share subscribe Klik eko loncengnya Baru kalau kita upload Video terbaru itu Langsung masuk ke notif kalian Follow juga Instagram kita Adbar Silly Zone Kenal kita lebih dekat Kalau kalian ada ide-ide Yang menarik lainnya lagi Yang creepy-creepy lainnya lagi Langsung aja kalian kirimkan Ke DM Instagram kita Adbar Silly Zone Atau langsung Comment di bawah Kalau kalian mau juga Hoodie yang seperti kita pakai ini Langsung aja kalian order Di IG yang kita taruh Di deskripsi di bawah Adbar Silly Style Look at this Look at that Kurang lebihnya Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Perbuatan dan juga informasi Terima kasih dan Matern World Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya Happy Spooktober Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax